beberapa karakter berlidah panjang dalam one piece berlidah panjang dalam artian sebenarnya secara fisik lidahnya lebih panjang daripada manusia normal dalam one piece yang pertama adalah vegapang dalam chapter 1066 terungkap sosok vegapang yang asli secara utuh dia digambarkan sebagai seorang pria tua dengan lidah panjang sosok seorang yang dikatakan manusia paling cerdas dunia yang kedua adalah karibu seorang bacak laut user buah iblis tipologian numanumanomi yang memungkinkan berubah menjadi elemen rawa bisa dikatakan menjadi manusia rawa karibu pertama muncul di kepulauan sabodi tertipu oleh kelompok topi jerami palsu karibu terakhir kali terlihat dalam chapter 1065 di kapal tausun sani di pulau egghead sesuai kesepakatan karibu akan diturunkan jauh dari negeri wano oleh kru topi jerami karena karibu telah membantu lufi saat di wano namun karibu tidak menyangka akan diturunkan di pulau egghead pulau milik pemerintah dunia yang ketiga adalah charlotte perospero anak pertama dan anak laki-laki pertama di keluarga charlotte atau big mom menjabat sebagai menteri permen di pulau permen user buah iblis tipu paramesia peroperonomi memungkinkan membuat dan memanipulasi permen sesuka hati setelah dikalahkan neko mamusi di wano nasib perospero belum diketahui sampai chapter 1066 yang keempat adalah Vito anak buah kapone geng beji dari bacak laut fire tank Vito dijuluki monster gun memiliki dua pistol besar di belakang badannya Vito adalah fans berat jermah double six dia sangat bersemangat ketika bertemu langsung dan berbincang dengan Vince Mok Sanji di kapal big mom yang kelima adalah buah sandersonia saudari dari buah hancock user buah iblis soan hebi hebi nomi model anak onda buah sandersonia adalah user ken bonsoku dan busosoku haki yang kuat yang keenam adalah klamelewan adalah karakter yang diciptakan oleh eichiro oda khusus untuk acara one piece premiere show tahun dua ribu dua belas karakter ini tidak muncul di manga maupun di anime one piece user buah iblis kopi kopi nomi memberi kemampuan yang memungkinkan untuk menyalin apapun baik penampilan maupun kemampuan orang lain bila ada karakter berlidah panjang lainnya yang terlewatkan dalam pembahasan langsung saja drop di kolom komentar ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati